Halo guys, hari ini saya sedang berada di sawah ini lagi apa sih ya lagi leb-leb atau menirami tanaman mengairi tanaman di sawah ya tanaman ini biasa lah, ini masih tanaman ini suket, suket odot ini suket odot ini buat makan sapi ya ini saya perlihatkan ini bedanya suket odot sama suket gajah ya ini saya perlihatkan ini suket gajahan nih kalau suket gajahan kayak gini nih ininya lebih panjang nih ini harus suket gajahan ini bisa panjang banget nih, bisa tinggi ini suket gajahan kalau suket odot itu yang sebelah situ, itu suket odot ini perbedaan suket odot sama suket gajahan ini suket odot nih ini jauh lebih baik nih daripada suket gajahan suket gajahan ini yang kayak gini ini panjang batangnya ini panjang ini kesini juga bisa panjang banget, bisa tinggi juga kalau yang ini suket odot nih tingginya ini paling cuma segini paling tinggi banget segini nanti ini paling besar semakin besar semakin besar ini gisinya ini lebih banyak daripada suket gajahan ini ini suket masih langka ini ya ini bukan buat pakan ternak kambing, sapi, dan nasi banyak ternak lainnya ini kesitu ini itu suket buat suket semua ya suket ya rumput lah bahasa indonesiannya rumput buat tanaman rumput semua ini dikhususkan buat tanaman renak karena sawah segini ini ini gak kena apa sih gak kena matahari jadi dipakai buat tanaman suket aja lah dulunya ini buat pisangan cuma pisang kurang menguntungkan jadi mending suket mempakan ternak dan lihat suket yara aduh-aduh mulai ngarit pari itu renang ini lagi di leb leb-leb kayak bang doa mukmad nah jen udah jelas ya antara perbedaan suket odot sama suket gajahan ini buat kalau yang odot itu gisinya lebih banyak kalau sekarang ini suketnya masih jarang dia masih langka rumput odot itu masih langka masih dikembang biakan itu buat makan ternak itu apa ya disini itu lebih banyak buat ternak itu lebih cepat gede cepat besar cepat gemuk ya pokoknya itu lah ya dan lain-lain ini kalau saya sih pakai buat makan sapi rumah ya ini baru baru ada tiga sapinya biar gak sipok ngarit gitu kita tanam sendiri suketnya gue suket semua gue suket semua yang disini kalau yang bawah ini durian udah pernah saya jelasin lah ya durian durian apa aja udah saya jelasin nah hari ini saya sedang leb-leb atau mengairi nah ini mengairi tanaman ini tanaman apa rumput sama tanaman durian lagi airi tuh perairannya dari sini aduh mampet menengsem cara mengairinya bro bantesan lagi ini bro ini gue berairan berairan rairan nanti sore mau dikocor duriannya mau dikocor tanaman duriannya bro berairan suket udut semua penjelasan suket udut sudah selesai yang di sebelah situ juga udut paling bawah sudah jelas ya antara suket udut perbedaan suket udut sama suket gajahan berbedanya cuma sedikit kalau daunnya sama daunnya sama panjang sama-sama panjang cuma yang membedakan cuma batangnya doang kalau otot lebih pendek nggak bisa tinggi lah kalau gajahan itu bisa tinggi perbedaannya cuma di situ doang dan sama kisinya pasti kisinya jauh lebih baik yang otot buat perenak itu jauh lebih baik ya udah sampai disini dulu penjelasan antara suket udut sama suket gajahan nanti sore saya mau ngocor insya lo nanti saya akan bikin nah insya lo nanti sore saya akan bikinin cara bikin kocorannya kocoran buat durian ya kocor duriannya mau dikocor biar cepet gede bro biar cepet gede cepet laku cepet hati duit ya ya marah ini semoga terakhir tutorialnya sekalian ngocor resisnya luar masalah terima kasih nonton video-video aku jangan lupa like komen subscribe dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati